Saudara Gunung Lewo Tobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan aktivitas sejak awal Januari 2024. PVMBG menaikkan status Gunung Lewo Tobi dari level 3 ke level 4 atau awas. Kepala Badan Geologi, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Hendra Gunawan mengatakan, berdasarkan pemantauan visual dan instrumental menunjukkan peningkatan aktivitas gunung api di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Terhitung sejak selasa pukul 23 waktu Indonesia Tengah, status Gunung Lewo Tobi sudah naik ke level 4 atau awas. Hendra menjelaskan, dari pengamatan visual terlihat asap kawah utama berwarna putih, kelabu dan coklat dengan intensitas sedang hingga tebal, tinggi sekitar 300 hingga 1.500 meter dari puncak. Terjadi letusan dengan tinggi 1.000 hingga 1.500 meter dari puncak dan kolom abu letusan berwarna kelabu. Guguran teramati dengan jarak luncur 300 meter dari puncak dan arah luncuran ke arah utara hingga barat laut. Hendra menyatakan, gempa terekam sejak 1 hingga 9 Januari 2024, antara lain gempa letusan atau erupsi sebanyak 3 kali, gempa guguran, gempa vulkanik dangkal, gempa vulkanik dalam, gempa tektonik lokal dan gempa tremor menerus. Hendra mengimbau masyarakat di sekitar gunung Lewotobi Laki-Laki untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 4 km dari pusat erupsi gunung api itu. Masyarakat juga diminta untuk tidak berkegiatan dalam radius sektoral 5 km pada arah barat laut utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.